Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Notarius Podcast. Kenapa takut jadi notaris? Kenalin semuanya, gue Hilya. Di sini gue gak bakal ngomong sendirian karena gue bakal disemini sama salah satu teman baik gue namanya Epa. Halo, Epa. Halo semuanya. Kenalin, gue Epa. Gimana nih kabarnya, Pak? Baik-baik aja, kan? Alhamdulillah, baik. Kamu sendiri gimana, Hilya? Alhamdulillah, baik juga, Pak. Hmm, ngomong-ngomong nih, Pak. Kita bakal ngomong apa sih di episode satu hari ini? Tentu saja. Kita bakal ngomongin hal yang menarik, nih. Apa tuh? Kalau boleh tahu. Penasaran nih kitanya. Oke, jadi sesuai dengan tagline kita, hari ini kita bakal ngobrolin seputar perlindungan hukum terhadap notaris. Hmm, hari sekali bukan bahasa kita teman-teman hari ini. Tapi nih, Pak. Sebelum kita ngobrol tentang perlindungan hukum terhadap notaris, gue bakal ngomongin dulu nih, apa itu Notaris Podcast? Jadi, Notaris Podcast adalah sebuah forum yang akan membahas putar perlindungan hukum bagi notaris. Yang mana tujuannya nih memberikan informasi bahwa toolnya anak muda kayak kita-kita ini gak perlu takut untuk jadi notaris. Apalagi lulusan fakultas hukum. Iya kan, Pak? Iya, bener banget. Masa takut sih? Notaris kan profesi yang keren banget. Iya, bener. Keren banget. Betul ini, kenapa kita mau bahas topik perlindungan hukum terhadap notaris? Ya, karena di orang sana masih banyak, Hil, yang takut dengan notaris. Terutama mahasiswa lulusan fakultas hukum. Bener banget, Pak. Aku juga sering denger masalahnya kayak gitu. Mahasiswa lulusan hukum takut buat notaris. Padahal kan bisa punya anak sendiri, bisa punya banyak klien, bisa bantu orang banyak buat ngurusin surat-surat yang mereka butuhin. Bener gak, Tufah? Bener banget, Hil. Jadi, emang ada sih ya beberapa kasus hukum yang menjerat notaris itu. Mungkin itulah salah satu alasannya kenapa masih banyak orang yang takut buat jadi notaris. Iya sih, makanya sayang banget kan, Pak? Oke, mungkin kita bisa langsung aja kali ya ke poin bahasa kita hari ini. Jadi, kira-kira gimana nih, Pak, pelindung hukumnya buat profesi notaris ini? Bentar dulu, Hil. Sabar, sabar. Ini kan yang nonton, bisa jadi ada yang belum tahu apa itu notaris. Jadi, jika-jika kita kasih tahu dulu lah ya apa itu notaris. Oh iya, bener banget, Tuf. Luka deh, yaudah deh. Kita bahas dulu. Jadi, profesionalitas itu apa sih, Pak? Oke, jadi notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur di undang-undang, Hil. Berarti sama ya, Pak, dengan profesi hukum lainnya sama-sama memberikan pelayanan hukum ke masyarakat gitu, kan? Iya, bener sekali. Jadi, notaris itu melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum yang menutupnya akte otentif biar apa, biar bisa diakui negara sebagai bukti yang sempurna. Oke, terus, Pak, mengenai jabatan notaris itu, ada kan ya di dalam undang-undang, masyarakat itu dia diatur dalam undang-undang yang mana? Ya, tentu saja ada dong, Hil. Jadi, jabatan notaris itu diatur di dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang kemudian sudah mengalami perubahan dan diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014. Oke, terus nih, kok bisa ya, Pak, kadang ada notaris yang sampai tergerat hukum, padahal kan mereka sudah ada undang-undang yang melindungi mereka nih, kenapa bisa diberitakan? Nah, kalau masalah itu terkadang bisa disebabkan karena adanya kesalahan dalam pembuatan akte, atau bisa juga karena kesalahan yang dari awal bukan dibuat oleh sinotaris sebenarnya, tapi oleh kliennya, atau bahkan oleh orang lain nih. Terus, kalau kayak gitu maksudnya gimana ya, Pak? Penjelasannya lebih lengkap bisa diatur? Jadi, nih, misalkan ya, ada seperti kursus pemalsuan dokumen, terkadang ada saja yang akte yang dipalaskan itu oleh pihak lain, tanpa sepengetahuan notaris dan juga sepengetahuan pihak yang berkaitan dengan akte notarian yang asli. Hmm, gitu ya. Kalau kayak gitu, Pak, hal yang bisa dilakukan oleh notaris untuk terhindar dari kesalahan dalam pembuatan akte itu gimana? Ya, jadi untuk menciptakan hal itu terjadi, agar tidak timbul masalah, notaris itu dituntut harus yang pertama cermat, yang kedua teliti, dan yang ketiga itu hati-hati dalam mengkonstantir maksud dari para penghadap waktu pembuatan aktanya. Oh, iya, setuju banget tuh. Karena emang kerjaannya notaris itu lumayan berat ya, Pak, ngurusinnya surat-surat, fakta otentik gitu. Jadi, mereka dituntut harus kermat dan hati-hati dalam pembuatan suratnya. Benar, Hil. Terus juga nih ya, yang paling penting itu kita harus bisa pastikan bahwa klien yang lagi ada di hadapan kita sebagai notaris itu memang benar merupakan pihak yang berhak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan identitas yang telah kita terima sebelumnya. Karena kadang ada saja kan yang ternyata setelah udah selesai nih dibuat katanya, baru ketahuan tuh kalau ternyata itu bukan pemilik aslinya. Hmm, benar, Pak. Enggak jarang ada kasus kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti notarisnya yang bakal disalahkan atau enggak dirugikan gitu. Iya, jadi makanya dalam menjalankan profesinya tersebut, selama sesuai dengan aturan yang berlaku, notaris ini tentunya akan dilindungi oleh undang-undang, khususnya undang-undang tentang jabatan notaris. Kalau boleh tahu nih, gimana tuh perlindungan hukumnya? Iya, jadi salah satu bentuk perlindungannya itu adalah hak ingkar, Will. Jadi seorang lores notaris itu punya yang namanya hak ingkar. Hmm, kalau boleh tahu hak ingkar itu seperti apa, Pak? Aku jelasin lebih lanjut ya. Jadi hak ingkar itu adalah hak untuk menolak memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatannya atau akte yang dibuatnya dan keterangan-keterangan yang diproleh guna pembuatan akte, sesuai dengan sumpah atau jenis jabatan yang telah dia lakukan sebelumnya. Memangnya diatur ya, Pak, di dalam undang-undang jabatan notaris ini kalau isi akta sama dokumen itu wajib dirahasiakan? Iya, tentu saja hal ini diatur, Hil, di dalam undang-undang jabatan notaris, khususnya dalam pasal 4, di mana ayat satunya itu berbunyi, Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dilanjutkan dengan ayat 2-nya yang kurang lebih memuat tentang pernyataan isi sumpah atau janji yang salah satunya menyatakan bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diproleh dalam pelaksanaan jabatannya. Iya, benar, Pak. Aku kan sudah ada undang-undangnya nih, tapi kalau misalkan ada notaris yang dikriminalisasi gitu, gimana ya Pak Perlindungan Hukumnya? Nah, mengenai kriminalisasi terhadap notaris itu akan dibahas lebih lanjut di episode 2 tentang penjagaan kriminalisasi terhadap notaris, Hil. Ah, iya kan. Betul banget masih ada episode selanjutnya nih. Ya, berarti kita hanya cukup sampai di sini dong, Pak, pertemuannya. Iya, nih. Sayangnya. Tapi nanti di episode 2, kita juga bakal seru-seruan lagi loh bahas tentang kelanjutan abrolan kita hari ini. Oke, kira-kira nih siapa sih, Pak, yang bakal misi episode selanjutnya? Kasih tahu dong. Atau, bukan kita lagi ya. Tapi kasih tahu nggak ya? Harus dong. Oke, jadi yang bakal misi episode selanjutnya itu ada dari dua teman cowok kita, yang satunya namanya Fidar, satunya lagi Rafael. Mereka juga bagian dari notaris, teman-teman. Wah, pasti lebih seru lagi nih di episode 2-nya. Kalau kalian penasaran kelanjutannya gimana, jangan lupa ya nonton episode selanjutnya, karena bakal lebih seru lagi, guys. Lajib banget nih buat nonton episode selanjutnya. Oke deh, karena waktu kita udah habis. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Makasih banyak nih, udah nonton sampai akhir. See you next time, guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tunggu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Makasih. Makasih juga ya, Epa. Dadah. Sampai jumpa ya. Dadah. 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 Dadah.